Hai Assalamualaikum, berkenankan disini saya mewakili kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri Wafirul Amri dan Muhammad Khafid akan memberikan penjelasan mengenai proyek akhir mata kuliah aplikasi kecerdasan komputasional kami membuat program tentang Fazi Sukamoto berbasis PHP berikut tampilan program kami nah bisa dilihat sebagai berikut tampilan sederhana program kami berbasis PHP disini terdapat 3 variable yaitu permintaan, persediaan, dan produksi dan di variable permintaan terdapat 3 impunan yaitu permintaan minimal, permintaan sedang, dan permintaan maksimal di variable persediaan terdapat 2 impunan yaitu persediaan minimal dan persediaan maksimal dan di variable produksi terdapat 2 impunan juga yaitu produksi minimal dan produksi maksimal disini saya akan mengebutkan nilai sebesar 1000 di permintaan minimal sedangkan di permintaan sedang saya akan mengebutkan nilai 3000 dan di permintaan maksimal saya inputkan nilai 5000 selanjutnya pada persediaan minimal saya inputkan nilai 2000 sedangkan pada persediaan maksimal saya inputkan nilai 4000 dan pada variable produksi minimal saya inputkan nilai 1500 dan pada produksi maksimal saya inputkan nilai 2500 untuk mengetahui nilai Z atau nilai produksi disini ada 3 kriteria yang harus dipenuhi yang pertama, variable permintaan kita isikan sebesar 2500 yang kedua, variable persediaan kita isikan sebesar 3000 dan yang ketiga itu terdapat 6 aturan rule yang bisa dilihat disini dan langsung saja kita klik tombol dihitung nilai produksi untuk mengetahui nilai keangkotaan dari semua variable dan untuk mengetahui nilai dari 6 rule serta untuk mengetahui nilai Z dan pastinya untuk mengetahui nilai hasil produksi demikian penjelasan singkat dari pengoperasian program kami terima kasih sudah melihat program kami yang sangat sederhana ini bila ada salah kata dalam penyampaian saya saya mohon maaf sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.